Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube kami kebon trubus berbalingga pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi mengenai tanaman hias hujan emas langsung saja silahkan simak video ini sampai selesai tanaman hujan emas merupakan tanaman bunga berwarna kuning emas ribun inilah mengapa tumbuhan ini dinamai sebagai tanaman hujan emas dalam bahasa inggris tanaman ini disebut juga gold shower, rain of gold, ataupun shower of gold tanaman hujan emas mempunyai nama ilmiah galbimia speciosa galbimia sendiri merupakan genus yang terdiri dari 27 spesies baik tanaman besar, semak, ataupun pohon kecil sekitar 22 spesies terdapat di daerah Meksiko dan sekitarnya 8 spesies dari Meksiko dan Amerika Tengah berbeda dalam hal kelopak bunga menjadi kaku dan tipis serta bisa melewati tahap pematangan buah meskipun tanaman ini asli Meksiko tanaman hujan emas sudah banyak dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis hangat baik dari dataran rendah sampai dataran tinggi untuk habitat asli tanaman hujan emas itu tumbuh di sekitar hutan gugur hutan pinus padang rumput ataupun lereng-lereng gunung galbimia sendiri masuk ke dalam keluarga Malpighiaceae yaitu keluarga tumbuhan berbunga dalam Ordo Malpighiales keluarga Malpighiaceae terdiri dari sekitar 73 genera dan 1315 spesies yang semuanya berasal dari daerah tropis dan subtropis Ordo Malpighiaceae sendiri adalah salah satu Ordo tumbuhan berbunga terbesar berisi sekitar 36 keluarga dan lebih dari 16.000 spesies tanaman Ordo ini sangat beragam mencakup berbagai jenis tumbuhan yang dari penampilan luar tidak menunjukkan kemiripan yang sama sekali dan sulit dikenali kecuali dengan bukti filogenik molekuler dimana bukan bagian dari sistem klasifikasi yang hanya berdasarkan morfologi tumbuhan saja Ordo Malpighiales termasuk dalam kelas Magnoliopsida atau tumbuhan berbiji belah yaitu segolongan tumbuhan berbunga dengan ciri khas memiliki sepasang daun lembaga daun lembaga ini terbentuk sejak dalam tahap biji sehingga biji sebagian besar anggotanya bersifat mudah terbelah dua ada pun divisi dari kelas Magnoliopsida ialah Magnoliopita yaitu divisi tumbuhan sekerabat dengan Magnolia adalah kelompok terbesar tumbuhan yang hidup di talatan cirinya yang paling khas yaitu menghasilkan organ reproduksi dalam bentuk bunga Magnolia adalah salah satu marga tumbuhan berbunga yang dikenal luas karena bunganya yang indah atau menyebarkan aroma yang garum selanjutnya untuk ciri-ciri pohon tanaman hujan emas hujan emas bisa dikatakan sebagai tanaman semak abadi atau perenial tanaman perenial adalah tanaman menahun atau jenis tanaman yang akan terus hidup setelah bereproduksi dalam artian tanaman jenis ini akan hidup bahkan selama bertahun-tahun pohon semak kecil yang selalu hijau dan sejuk ini tergolong perdu dengan pertumbuhan tanaman yang terbilang cepat tanaman hujan emas berbunga warna kuning ini bisa mencapai dengan ketinggian 1-2 meter sedangkan untuk tajuknya lebarnya bisa sampai 1-1,5 meter tanaman hujan emas dengan bunga berwarna kuning ini berdiameter antara 2-3 cm pertandan bunga dengan kelopak bergerigi dan tumbuh menggerombol pada ujung tangkai sepanjang 10-15 cm biasanya setelah berbunga akan memasuki proses penyerbukan yaitu dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik di setiap serbuk sari tersebut terdapat sel kelamin jantan atau spermatozoid yang akan bersatu dengan sel telur setelah itu sel kelamin jantan akan bersatu dengan sel telur di dalam ruang bakal biji proses ini disebut dengan pembuahan akhir dari proses penyerbukan ini akan menghasilkan biji yang menjadi calon tumbuhan baru untuk batang tanaman hujan emas itu berbentuk bulat arah tumbuhnya tegak batang berwarna coklat dengan percabangan simpodial yaitu batang yang tumbuh didominasi oleh kuncup samping sedangkan kuncup ujung mengalami pertumbuhan lambat ada pun batang yang masih muda diselumuti oleh bulu-bulu halus berwarna kemerahan untuk tangkai daun dan bunganya kadang berwarna hijau kemerahan hingga merah pekat untuk daun tanaman hujan emas itu berlawanan dan berbentuk bulat telur sampai bulat telur panjang tidak berbulu dan berwarna putih kehijauan di bagian belakang dengan variasi panjang antara 2 sampai 4 cm tanaman hujan emas memiliki sistem akar tunggang yaitu jenis akar yang merupakan perpanjangan batang dan terdapat cabang akar kecil selanjutnya untuk perawatan perawatan tanaman hujan emas tanaman hujan emas akan tampil cantik bila sering dipangkas rendah untuk mendapatkan kesan rimbun bahkan dengan pemangkasan teratur dan mendapatkan penyinaran sinar matahari sepanjang hari tanaman hujan emas akan sering rajin berbunga tanaman pohon hujan emas seringkali ditanam sebagai tanaman hias perkarangan halaman rumah, pengisi taman berkelompok ataupun tanaman pagar hidup untuk memperbanyak tanaman hujan emas sangat mudah bisa melalui semai biji ataupun melalui setek batang sedangkan untuk media yang bagus itu bisa menggunakan tanah gembur dicampur dengan kompos dan bumpuk kandang oke mungkin itu dulu bagi teman-teman yang ingin sharing ataupun berbagi tentang tanaman hujan emas silahkan bisa menuliskannya di komentar kurang lebihnya mohon maaf apabila video ini bermanfaat silahkan bisa dibagikan agar kemanfaatannya bisa tersebar luas ke banyak orang sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati